Berita selanjutnya di Rua Jurai, Pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyalurkan bantuan alat mesin produksi untuk sembilan pelaku industri kecil dan menengah dari berbagai kecamatan di wilayah setempat. Bantuan diserahkan langsung oleh Sekda Lampung Tengah Kusumari Yadi didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Tohe Rehan, dan diikuti sejumlah Kepala Dinas lainnya. Sekda Lampung Tengah mengatakan bantuan ini merupakan komitmen pemerintah dalam membantu perekonomian dan usaha masyarakat, terutama pelaku IKM bersama kelompok. Bantuan yang diberikan juga akan terus dimonitor, guna memastikan apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran atau sebaliknya. Bantuan peningkatan kapasitas industri yang alhamdulillah pada hari ini ada sebuah pelaku IKM, pelaku industri kecilnya, dan pelaku bantuan ini beruntungnya dalam peralatan dari mesin. Yadi ada untuk silam, ada untuk jahit, ada untuk cacat, ada ikan yang telah, bahkan ada juga untuk cetak bantuan melah. Sementara Kepala Dinas Perindustrian Lampung Tengah, Tohe Rehan, mengatakan, bantuan ini merupakan wujud, dukungan, dan kepedulian terhadap IKM maupun UMKM selaku pilar ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi maupun pendapatan, sehingga mengungkit pertumbuhan perekonomian daerah. Sesuai dengan kesulitan Bapak Bupati dan Bapak Bupati yang terbang, dalam perbuk bantuan ini di KM, maka memang diharapkan sebagai penginjang untuk meningkatkan kapasitas sektor ekonomi di IKM-DKM dan Dari Lampung. Maksudnya, Bapak Bupati yang diharapkan keinginan dan harapan Bapak Bupati ini, dari Lampung Tengah, Teju Waluyo, Metro TV Lampung.